Semoga kajian ini menjadi baru keabat kita semua. Banyak manfaat yang kita dapatkan dalam kajian pertama kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, Ana juga yang menyampaikan jasukumul khair kepada media sunnah yang telah merelei kajian pada malam ini seperti Sapa Muslim, Kansmedia Sunnah, Masjid Nurullah, Kalibata Siti, Niaga TV, Rubani TV, MKSS TV, Al-Friqatun Najia TV, Konsentrasi Islam, STD TV, dan Usman TV. Sebelum Ana masuk ke pertanyaan Zoom, Ana ingin memberikan waktu kepada Akhi Dodi, Mas Dodi, untuk pertanyaan dari Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan Ustaz bahwa pada saat beliau ada di Madinah, pada saat yang sama juga ada masyarakat yang lain yaitu dari Imam Malik Ustaz Malik bin Anas. Karena waktunya hampir bersamaan. Dan disebutkan bahwa pada suatu waktu beliau juga belajar dari Imam Malik tersebut. Padahal secara usia beliau kan lebih tua ya Ustaz. Itu apa yang dibelajari beliau? Apakah juga sama tentang pikih? Atau ada yang lain yang bisa diambil dari Imam Malik Ustaz? Kemudian yang tentang permintaan untuk dijadikan kodi atau hakim. Apakah murni karena dunia beliau menolak sampai tetap tidak mau menjadi kodi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara para ulama yang seumuran ya. Sebenarnya menuntut ilmunya mereka itu bisa jadi dalam diskusi. Mereka saling ngobrol ya. Kemudian dapat ilmu ini menyampaikan sesuatu, ini menambahkan sesuatu. Mungkin seperti itu. Jadi bukan Anda gak membaca bahasanya Abu Hanifah duduk belajar sama Imam Malik. Tidak disebutkan di situ. Hadawallahu alam isu'ad. Dan hal yang biasa sebenarnya orang yang seumuran itu untuk belajar satu sama lain. Sebagaimana Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Nanti kita akan lihat bagaimana Imam Syafi'i kadangkala meriwetikan hadis dari Imam Ahmad, dari muridnya sendiri. Artinya beliau mengambil manfaat dari muridnya yang mengahli dalam bidang tertentu. Ada pun bicara kenapa Abu Hanifah menolak. Semua orang tahu dengan kondisi diri. Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-Qadhi thalat. Al-Qudhatu thalat. Ithnani finar wahid fil jannah. Hakim itu ada tiga. Dua di neraka, satu di surga. Dua di neraka. Artinya presentasi untuk masuk surganya itu berat. Sedangkan Abu Hanifah tahu dengan kondisi dirinya. Bagaimana diceritakan beliau itu gak suka ngomong gitu loh. Beliau itu yang ngajar gitu ya. Kemudian beliau bukan orang yang mungkin mau disibukkan dengan hal itu. Beliau lebih berpikir aku mengamalkan ilmuku dengan mengajar akan lebih manfaat. Daripada jadi hakim. Kita tahu lah kalau kita lihat hakim ya kerjanya adalah menyelesaikan pertikaian orang-orang datang kepada dia. Besok datang lagi, besok datang lagi. Kapan mau mengajarkan ilmu gitu loh. Maka beliau memilih untuk lebih memberikan manfaat kepada umat dengan mengajar. Daripada jadi kobi di samping persentase masuk surganya juga lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Lebih banyak yang masuk neraka. Maka beliau menolak hal itu. Hadha wallahu a'lami sorab. Nah.